Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah salam hormat buat sahabatku semuanya sebelum lanjut kita dengarkan dulu suara daripada kiai kita ya kiai Haji Sa'id Akhil Shirot ini viral lagi ini yang pidolawas ya viral lagi nih kita dengarkan itulah Islam Santara kita ini bukan Islam Arab bukan Islam Arab kita mempunyai tipologi sendiri bukan Islam jangan bukan islamisasi Arabisasi sebenarnya mereka ini tidak percaya diri hilang kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakai yang seperti Arab orang-orang Arab jenggotnya lebat kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot itu seperti seperti kesebelasan cepak bola cepak sebelah selai jadi yang paling penting lagi yang paling serius lagi orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan jadi syaraf yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot Tuhan tidak berjenggot Tuhan tidak berjenggot Tuhan tidak berjenggot Tuhan tidak berjenggot takurah Syihas tidak berjenggot yang tidak-sidak tidak berjenggot tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak jejer otaknya karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot makin panjang, semakin goglog makin panjang, semakin goglog makin panjang, semakin goglog Itulah tadi kawannya Terkait Pira lagi Pernyataan Pak Kiai Ini tidak tahu maksudnya kenapa Pira lagi Nah saya sengaja juga munculkan disini Ya saya coba Baca kontekstualnya kawannya Ini saya Ambil semuanya dari media online Democracy.id Dengan judul Said Akil Sirot Jenggot itu mengurangi kecerdasan Semakin panjang maka semakin goblok Nah ini pira lagi nih Pernyataan beliau nih ya Beredar Pidolawas Nah ini Pidolawas ya Cerama toko PBNU Said Akil Sirot Ia menyebutkan bahwa jenggot itu Mengurangi kecerdasan Bahkan ia menegaskan bahwa Semakin panjang jenggot Maka semakin goblok Dalam video itu Said Akil Sirot menjelaskan bahwa Islam Nusantara berbeda dengan Islam Arab Termasuk dalam cara berpenampilan Maka orang Islam di Indonesia sebaiknya Tidak meniru-niru gaya orang Arab Said Akil Sirot juga menjelaskan Bahwa orang Indonesia itu Kebanyakan tidak berjenggot Sedangkan orang Arab berjenggot Selain itu Menurut pendapatnya Ia menilai bahwa Fenomena saat ini Menggambarkan orang yang berjenggot itu Bodoh Ya bagaimana dengan Kihaji Asimashari Ulama besar kita ini Ya kan Beliau berjenggot Nah lanjut kawan Saya bacakan dulu Ya Bahkan ia memberikan contoh Beberapa tokoh Islam di Indonesia Yang tidak berjenggot Setelah itu Ia menghina orang yang berjenggot Dengan sindiran Semakin panjang jenggot Maka semakin bodoh Pernyataan tersebut disampaikan Dalam salah satu kajian ceramahnya Kemudian diunggah oleh channel Youtube kita Titik 2 Islam Nusantara dengan judul Jenggot mengurangi kecerdasan Semakin panjang Semakin goblok Sebagiannya dilansir pada Minggu 20 Maret 2022 Jadi ini mulai viral lagi Tanggal 20 Maret kawan ya Mari kita lestarikan Itulah Islam Nusantara Kita ini bukan Islam Arab Ujar Syed Akil Syirat Menjelaskan Bukan Islam Arab Kita mempunyai tipologi sendiri Bukan Islam Arab Jangan islamilisasi Kok Arabisasi sebenarnya mereka ini Ujar Syed Akil Syirat Mengejutkan Nah tidak percaya diri Kehilangan kepercayaan diri Ujar Syed Akil Syirat Melanjutkan Sehingga jadi orang Islam Harus pakaiannya seperti Arab Ya Ujar Syed Akil Syirat Melanjutkan Segala seperti Arab Jenggot panjang Kan orang Arab Jenggotnya lubat Kalau kita ini Kadang kita lihat Anak berjenggot Seperti kesebelasan Sepak bola Beberapa helai Ujar Syed Akil Syirat Melanjutkan Yang paling penting lagi Yang paling syirus lagi Orang berjenggot itu Mengurangi kecerdasan Jadi syarat yang sebenarnya Mendukung kecerdasan otak Ketarik oleh Untuk memanjangkan jenggot Ujar Syed Akil Syirat Melanjutkan Coba lihat Gus Dur Tidak berjenggot Nurkulis Majid Tidak berjenggot Pakurai Syihab Tidak berjenggot Yang cerdas-cerdas Tidak berjenggot Ujar Syed Akil Syirat Melanjutkan Semakin panjang jenggot Semakin goblok Ujar Syed Akil Syirat Menandaskan Ya Beliau sebut Gus Dur Nurkulis Majid Ya kurai Syihab Tapi kenapa beliau Ya tidak menyebut Kiai Haji Asimashari Padahal beliau inilah Paklawan nasional Dan pendiri Nadal Tul Ulama Ya Ini kawannya Ini video lawas Mudah-mudahan Sudah ada video Klarifikasinya Ini dari Pak Kiai Ya Karena ini viral Dan dimana-mana Pro kontra Disini saya mengajak Kepada saudaraku Jika menemukan Video seperti ini Mungkin ulama kita Itu entah Bercanda dan sebagainya Ya Saya hanya bisa Berpesan kepada Diri saya Semoga Pesan saya juga Bisa diterima oleh Saudara-saudaraku Walaupun banyak yang Tidak terima Ya Jika ada Kiai Atau ulama Siapapun Yang mungkin Oh Salah ucap Mungkin Khilaf Maka sebaiknya Kita jangan Menghina Jangan mencaci Jangan memaki Ya Para ulama kita Para tokoh-tokoh agama kita Ya Ya mungkin Apakah itu Bercanda Apakah dan sebagainya Tetapi untuk Menyampaikan Suatu kritikan Mungkin silakan Tapi tetap Dengan beradab Dan beritiga Contoh nih Ini pribadi saya ya Belum tentu Yang saya ucapkan ini Benar menurut Saudaraku Tapi semaksimal mungkin Saya akan membawa Pemikiran saudaraku Membawa hati saudaraku Untuk tetap Ya tidak ada Kebencian di dalamnya Sebagai contoh nih Saya mau kritik Pak Kiai Tolonglah Pak Kiai Haji Said Akhli Sirox Janganlah bilang Yang bawah Berjenggot itu Goblok Tidak baik Kalau Pak Kiai Ngomong begitu kan Berarti Kiai Haji Haji Masyari Kan berjenggot Secara tidak langsung Kena kesana Ini kalau saya Begitu cara Mengkritikannya Jadi minta tolong Jangan Semaksimal mungkin Kita tidak mengularkan Suatu kebencian Atau hinaan Dan saya secara Pribadi Ya Tetap Kita doakan Kiai Haji Haji Masyari Beliau Pahlawan nasional Pendiri Nadoletul Ulama Semoga beliau Diterima Segala Amal Kebaikannya Ya Dan diampuni Segala dosa-dosanya Karena sudah Mendahului kita Dan saya secara Pribadi Tetap Mendoakan Kiai Haji Kaya Haji Akil Sirok Agar Senantiasa Diberikan Keselamatan Kesihatan Senantiasa Diberikan Petunjuk Dan Hidayat Ya Diberkai Umur yang panjang Dan dimerahkan Rezekinya Ya Ini video Lawas Tapi viral Oh Akhirnya Prokontar Prokontar Ya kan Tapi entahlah Bagaimana pendapat sadaraku Itu silahkan Masing-masing Bagikan videonya Kawan Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Merdeka NKRI Harga Mati